Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Pada era digital sekarang ini, menggunakan gadget sudah menjadi kebutuhan, khususnya untuk para pelaku ojek online, kurir bisnis online, dan juga untuk riding perjalanan jauh, maka membutuhkannya namanya GPS atau penunjuk peta dengan menggunakan smartphone. Tentu hal ini sangat membantu dan berguna untuk para pelaku ojek online dengan melengkapi sepeda motornya dengan fitur yang bisa melakukan charger HP atau mencarger smartphone, dengan alat khusus agar motor yang kita gunakan bisa mengisi baterai smartphone. Program keahlian dari TBSM, Teknik Bisnis Gendaraan Sepeda Motor dari SMK Negeri 20 Samarinda untuk mengangkat teknologi kepat guna proyek pengembangan sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Republik Indonesia, Mitra Studi, kemudian bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Kami SMK Negeri 20 menghadirkan alat teknologi tepat guna yang bernama CAS, yaitu charger adaptor dari smartphone. Nah, alat ini terdiri dari bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah regulator penurun tegangan. Apa itu regulator penurun tegangan? Kita mengetahui bahwa di handphone ini tegangannya adalah 5V, sedangkan di mesin motor ini adalah 12V. Nah, alat inilah yang digunakan untuk mengkombain atau yang disebut dengan menurunkan gaya tegangan yang dari 12V ke 5V. Kemudian yang kedua adalah alkyl. Alkyl ini adalah casing. Casing yang ada di cas ini. Kemudian yang ini adalah USB konektor. USB konektor itu adalah ini, yang menghubungkan antara cas tadi kepada HP atau handphone. Kabel charger. Kabel chargernya adalah yang menghubungkan antara motor dengan alat cas. Kemudian ada saklar on-off. Ini kita bisa tekan, turun, dan naik. Kemudian yang terakhir adalah indikator digital. Nah, indikator digital ini adalah angka-angka di dalam ini yang menandakan bahwa kalau di tekan saklar on-off, maka dia akan berfungsi untuk mengalirkan arus ke dalam handphone. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih kepada SMK20 karena sudah menciptakan alat untuk mengecas handphone, yaitu charger adaptor di motor. Jadi, alat ini sangat membantu perjalanan saya dari kampung ke Samarinda. Jadi, saat HP yang nge-drop di perjalanan, bisa disambung ke motor. Terima kasih untuk SMK20 Samarinda berkat alat cas HP ini. Saya tidak lagi kesusahan untuk mengecas HP di perjalanan jauh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada SMK20 Samarinda yang telah mengeluarkan alat ini. Dengan adanya alat ini sangat membantu dalam pergiatan saya sehari-hari dalam bekerja. Apabila di pertengahan perjalanan mengalami kehabisan baterai, maka dengan alat ini dapat membantu. Dan apabila rekan-rekan ingin memiliki alat ini, dapat dikesan di SMK20 Samarinda. Sekian, terima kasih. Demikian inovasi teknologi charger adaptor smartphone pada sepeda motor hasil Prodi TBSM, SMK20 Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih.